Halo adik-adik, kita diminta untuk menunjukkan bahwa pernyataan-pernyataan ini tuh benar. Nah, kita pakai apa sih? Kali ini kita akan pakai garis bilangan adik-adik. Yang pertama, kita punya 8 dikurangi negatif 7 sama dengan 15. Nah, 8 itu berarti kan positif ya. Kalau positif itu apa adik-adik? Ingat, kalau tandanya ditambah atau dia bilangan positif, maka dia bergeraknya ke kanan. Kalau dia dikurangi atau tandanya negatif, berarti dia bergerak ke mana adik-adik? Benar banget, ke kiri. Nah, sekarang kita punya 8 nih, dari 0 ke kanan sebanyak 8. Coba yuk kita cari. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, disinilah 8. Coba kita cek pakai helikopternya. Wah, benar banget. 8. Lalu, kita punya dikurangi negatif 7. Padahal kalau dikurangi tadi apa adik-adik? Kalau dikurangi itu bergeraknya ke kiri. Nah, tapi karena dikurangi tanda negatif, yang tadinya harusnya ke kiri, dia disuruh putar balik tuh, ke kanan. Jadi, nambah deh, nambah maju. Si helikopternya ini yang tadinya harusnya ke kiri, tapi karena dia dikurangi negatif, jadinya ke kanan. Sebanyak 7. Coba kita tulis dulu bilangan-bilangannya di sini. 12, 13, 14, 15. Nah, bergerak ke kanan sebanyak 7. Berapa tuh berhentinya di mana? Ternyata berhentinya di titik 15. Nih, dari 8 nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, benar banget. Berhentinya di 15. Jadi, kita punya bahwa 8 dikurangi negatif 7 sama dengan 15. Atau dengan kata lain, 8 ditambah 7 sama dengan 15. Yeay, kita bisa lanjut nih ke soal yang nomor 2. Nah, di soal nomor 2 ini ada 6 dikurangi negatif 5 sama dengan 11. Yuk, kita cari dulu. 6 tuh di mana sih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, 6 di sini. Oke, ada taksi nih. Ke 6. Nah, lalu dikurangi negatif. Tadi kalau dikurangi negatif apa, adik-adik? Benar banget, nambah jadi ke kanan. Ke kanan sebanyak 5. Kita tulis dulu bilangannya. Ke kanan sebanyak 5. Berarti 1, 2, 3, 4, 5. Berhenti di 11. Oke, taksinya juga sama. Jadi, kita punya 6 dikurangi negatif 5 sama dengan 11. Atau dengan kata lain, 6 dikurangi negatif 5 itu sama dengan 6 ditambah 5 sama dengan 11, adik-adik. Yeay, kita bisa lanjut nih ke soal nomor 3. Ada 6 dikurangi negatif 6 sama dengan 12. Titik 6 berarti kan di 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, 6 di sini. Sepeda motor nih, berangkat ke 6. Wah, bener banget. Kalau dikurangi negatif berarti jadinya ke kanan. Betul sekali. Ke kanan sebanyak 6. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Jadi, 6 ke kanan sebanyak 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ternyata berhentinya di 12, adik-adik. Bener banget ya. Jadi, 6 dikurangi negatif 6 itu sama dengan 6 ditambah 6 sama dengan 12. Ya, kita udah selesai nih soalnya. Sampai jumpa di soal selanjutnya, adik-adik. Tetap semangat ya belajarnya.